halo 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 semuanya dengan rpk1 creation dan temen-temen kali ini saya mau sharing tutorial desain di ibis paint cuman ini pakai template temen-temen nah kita tahu sendiri ya kalau kita mau desain sekarang itu kan kayak kanva itu sudah ada templatenya nah terus gimana nih untuk para pengguna ibis paint yang sekarang ini itu harus gambarnya manual gitu ya temen-temennya ada pun template yang kurang kaya gitu temen-temen nah karena memang di ibis paint ini kita diminta untuk mengandalkan skill gitu temen-temen orang yang memiliki seni pasti akan bagus menggambar di ibis paint nah kemudian bagi temen-temen yang pengen tetap menggunakan ibis paint tapi dikejar ada deadline desain yang cepat gitu temen-temen ini gimana nah temen-temen itu bisa ya ngedit langsung file Photoshop misalnya temen-temen udah punya template dari laptop ya kemudian temen-temen pengen buka di ibis paint itu bisa atau temen-temen eh di sini bisa cari di free pick temen-temen nah free pick ini sendiri adalah platform website yang bisa digunakan untuk mencari beberapa gambar temen-temen mulai dari high quality foto kemudian video kemudian faktor PSD nah PSD ini nanti kita bisa edit di ibis paint dan juga photoshop gitu temen-temen nah sekarang kita cari aja deh misalnya flyer nah kayak gini ya ini sudah banyak banget temen-temen eh gambar-gambar tapi kita pilih yang filter disini yang PSD temen-temen ya PSD dan kita mau cari filter yang lain juga boleh mau yang square atau yang horizontal dan sebagainya boleh kalau sudah temen-temen klik apply dan bakal muncul flyer dengan nanti itu kalau kita kita buka ada PSD nya saya mungkin tertarik sama yang simpel aja sih ya temen-temen ya kita pilih yang free dan yang simple aja hmm mana ya Oke mungkin ini aja ya temen-temen ya biar eh saya nggak terlalu susah bukanya nah disini tinggal di klik aja dan temen-temen bisa download kemudian downloadnya pilih yang ini ya tanda panahnya pilih yang PSD temen-temen kayak gitu dan tunggu file PSD nya terdownload kayak gini download kita tunggu kalau sudah selesai tinggal kita klik buka aja temen-temen dan kita pilih ibis paint nah di ibis paint dia akan memproses temen-temen kita klik galeri saya ini ya ditemukan file PSD yang diimpor jika temen-temen eh menemukan error itu nggak papa ya temen-temen klik ya aja klik ya kemudian kalau misalnya ini muncul error nggak papa dikeluarkan kemudian dibuka ulang nah disini saya nggak terjadi error dan saya tinggal buka aja ini temen-temen kemudian saya klik sunting jadi dari ibis paint sendiri dia meng-convert dari PSD menjadi ipv gitu temen-temen ya yang untuk ibis paint vector nya nah disini sudah bisa kita edit sesuai dengan kemauan kita temen-temen tinggal kita klik aja ini layarnya tuh udah mulai dari teks banyak banget nih sudah di grup-grup per layer kayak gini ya temen-temen ya tuh enak oke gimana menurut temen-temen semuanya apakah cara ini bermanfaat buat temen-temen jangan lupa klik subscribe dan like video ini dan temen-temen bisa share video ini kepada orang lain biar lebih bermanfaat lagi sekian dari saya jumpa lagi di video berikutnya